Alright Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Aku Jimmy Kersanto And we're back To Turkey Series Ya kapan jadi series? Ya, it's kinda a series sih Aku udah upload 2 video sebelumnya So kalo kalian belum nonton, kindly check it out 2 video sebelumnya itu Di video hari ini aku bakalan ceritain ke kalian Sewaktu aku strolling di Istanbul Kita bakalan ke Topkapi Palace Lalu ke the famous Hagia Sofya Old town of Istanbul Ke Taksim Square Dan sewaktu aku strolling sendiri di daerah kota Istanbul Buat video yang kali ini, aku semangat banget So excited Why? Karena it's Istanbul Come on, man It's one of the busiest and the most crowded city in Turkey Dan Istanbul ini dulunya adalah ibu kota dari Turki Yang sebutannya dulu Konstantinopel Mulai familiar? Also this city is like heaven for street photographers Dan aku suka banget street photography Ditambah lagi disini tuh aku bisa ngerasain full experience-nya Karena semua penduduk lokal disini tuh udah gak pakai maskara Protokol kesehatan benar-benar 100% tidak ada Jadi aku bisa lihat vibe city-nya kayak apa Kegiatan normal dari penduduknya seperti apa Dan ya segala aktivitas segala yang terjadi tuh bener-bener normal Seperti biasanya Nah ini adalah dua hari terakhir waktu aku ke Turki Jadi terakhir di Istanbul Which is make sense karena airportnya ada di Istanbul Nah untuk yang pertama kita ke daerah Old City Nah kita makan siang dulu nih Di alley deket sini I really love this kind of alley It's busy There's a lot of activities And full of life Disini pedestrian-nya itu lebar dan bersih Jadi sangat ramah buat berjalan kaki Kita bisa lihat banyak orang itu walk around here comfortably Even this Ini sebenernya kan dia juga makan jalan pedestrian-nya sih Jadi berkurang Cuman aku rasa itu nambah value untuk jalan itu Orang seperti turis atau orang lokal yang butuh Itu bisa lihat dan beli disana Setelah itu kita lanjutin ke Topkapi Palace Nah Palace ini itu luas Pake banget Dulunya ini adalah tempat kediaman Sultan-Sultan Ottoman Di era abad ke-15 dan ke-16 Ada 4 courtyard yang dikelilingi bangunan-bangunan bergaya barok Dia juga cukup rendah sekitar 2-3 lantai doang Mungkin yang tinggi menaranya aja And it's really beautiful Juga di preserve dengan baik oleh pemerintah disana I ended up shoot a lot of film here Because everywhere you look at It's clean Bagus banget So yeah It was stunning Masih di area Topkapi Palace Ada bangunan yang sangat terkenal di dunia Maybe you already know Ada yang misalnya bangunan Seperti yang aku bilang di awal tadi It's Hagia Sofia Kalau kalian belum tau Hagia Sofia ini tempat apa Jadi Sebenernya Hagia Sofia ini udah berubah fungsi sebanyak 4 kali Jadi awalnya dia adalah gereja Kristen Yaitu semacam basilika Lalu kemudian berubah menjadi gereja Katolik Latin Kemudian waktu masa pemerintahan Sultan Dia berubah menjadi masjid Kemudian berubah menjadi museum Dan yang terakhir berubah lagi menjadi masjid Jadi kita masih bisa menemui banyak ornamen Kristen dan Katolik Meskipun sekarang udah jadi masjid Di gate depannya Itu ada lukisan Tuhan Yesus Lalu di gate keluarnya itu ada lukisan Bunda Maria Dan untuk layoutnya itu juga kentara banget Itu tipikal gereja Katolik di Eropa Jadi gereja Katolik dulunya yang dengan pelafon tinggi Dan ada jendela-jendela di pinggir-pinggirnya So waktu aku kesana The mouth is fully packed of people Jadi aku susah banget cari anglenya Untuk dapet hasil yang bagus Dapet interior dari Hagia Sofia But finally I get the glimpse of it This is the front view setelah kita masuk dari gerbang You can already sense the gigantic scale of this masterpiece Even though it's kinda underexposed But I really like the tone of this photo Next yang ini adalah Serafim Mosaics Serafim di Alkitab itu digambarkan sebagai malaikat yang punya 6 sayap Nah fakta uniknya disini dulunya waktu berubah fungsi menjadi masjid Gambar Serafim ini tuh ditutup plaster Plaster beton gitu Jadi untuk menghilangkan ornamen Kristen Lalu waktu menjadi museum Itu dipugar kembali Dikikis kembali sampai terlihat ornamen wajah dari Serafimnya Nah jadi ini definitely the most important building in Istanbul Or even Turkey Aku banyak lihat usaha pemugaran Juga penguatan struktur dari kompleks Topkapi ini Secara umurnya udah mencapai hampir 1500 tahun Later that day we go to the Spice Bazaar Di daerah Selat Bosporus Nah tapi aku gak masuk ke Spice Besarnya Karena aku udah punya agenda tersendiri Jadi sebelumnya aku udah ngomong ke tour leader nya Untuk aku berencana mau develop filmku Dan dia bilang bisa tuh develop di Istanbul Waktu kita ke daerah Basar ini Nah jadi aku berpisah sendiri sama rombongan Dan dianterin sama tour leader nya ke daerah Sirkeki namanya Nah aku udah browsing google Ada satu tempat yang namanya adalah Pamuk di Karet Nah awalnya waktu nyari itu cukup bingung Yang mana nih tempatnya Dan ternyata itu agak masuk And finally we found the place Pamuk di Karet They will know I think Nah meskipun di Indo aku udah punya langganan Film Lab Untuk develop Tapi aku sekedar apa ya Pengen tau aja sih Out of curiosity Film Lab di sini itu kayak apa sih Tempatnya itu cukup beda dengan Film Lab di Indo Cuman kalau aku bisa redeskripsiin Itu kayak high tech mall di Surabaya Jadi bangunannya memang agak jadul Tapi koleksinya tuh banyak banget Jadi untuk film, untuk kamera, kertas foto Dan banyak peralatan kamera analog lainnya Dia tuh lengkap Nah waktu itu di guide sama tour guide nya Untuk ngomong kalau ini si bocah ini Mau develop film Dan ternyata bisa disana Dan dia bilang Kalau waktunya sekitar hampir sejam So Oke Aku memutusin untuk stroll around Di daerah situ Sambil nunggu filmnya di devscan Nah It's really what I'm waiting for actually Ketika aku ke Istanbul Jadi aku pengen untuk Jalan-jalan di sekitar sana Untuk jepret Secara raw Orang-orang disana Karena aku Bener-bener gak punya koneksi internet Dan the chance Of getting lost Is pretty high So I decided to Just work around That vlog Jadi Cuma di deket-deket itu aja Pardon my anxiety But Lagi di negeri orang nih Okay Let's stroll Rasa ini kayak geju But It tastes Actually very real You know So Cheers Nah Setelah udah jalan-jalan sekitar 40-50 menit Aku balik lagi ke Pamuk pikaret Tentunya gak nyasar Nah Menariknya Harga cici filmnya itu Cukup murah Murah banget sih malah Jadi Cuma 40 lira Yang mana Kalau di rupiahin Cuma 32 ribu Jadi Cukup murah Dan hasil scannya bagus Kalau kalian udah lihat real sku Yang pertama waktu aku di Turki Itu Scannya Hasil Dari situ Jadi Waktu di Turki Aku scan Langsung aku upload Kayak gitu Jadi Aku ambil krisinya Thanks to bapak-bapak Pamuk pikaret Yang udah mau Ngedepscanin Bocah ilang Lalu aku juga Beli beberapa film stock Yang udah expired Tapi langka Dan dapetnya aku juga murah Disini tuh expired film Murah-murah guys So Lumayan lah Setelah itu aku langsung balik lagi Ke rombongan Dan kita dibawa Untuk Ke harbour Di Selat Bosforus Untuk bisa naik Kapal pesiarnya Ini sebenernya sih Pasti dibawa kesini sih Untuk turis Atau wisatawan Pasti Wajib banget Untuk naik Krus di Selat Bosforus Untuk besoknya Kita ke Taksim Square Taksim Square ini terkenal dengan pusat perbelanjaannya Jadi banyak Barang-barang branded Yang dijual Lebih murah Disini Tapi yang menarik Mataku Adalah Tram Dari Taksim Square ini Kalau kalian cari di Google Itu juga Pasti yang keluar Terlebih dahulu Tramnya ini mencolok banget Warnanya merah Dan dia Ngehubungin Taksim Square ini Sama tempat yang namanya Tunel Nah Aku Nggak bisa Naik Karena memang Waktunya disini terbatas Jadi aku cuma Foto aja Yang Di daerah Taksim Dan sekitar jam 11an Kita harus otw balik Ke airport Karena flight kita jam 3 sore Di sana Kita say goodbye Sama tour guide nya Dan untungnya juga Kota tour kita Itu Semuanya asik-asik Dan kompak Jadi enjoyable Selamat tripnya So yeah The trip ends here So overall Aku seneng banget sih Bisa berkesempatan ke Turki Meskipun Disini tuh banyak perjalanan daratnya Dan Perjalanan mentar kota Itu Jauh-jauh Gitu Bahkan yang paling deket pun Sekitar 4-5 jam Yang paling jauh Bisa sampai 12 jam Jadi capeknya Itu di jalan Kayak gitu But Semisal ditanyain nih Kalau dibayarin Mau gak ke Turki lagi? Ya maulah Pengennya ke Istanbul lagi sih 2 hari Jadi gak cukup So yeah That's it for today's video Thank you Buat kalian Yang Udah nonton sampai sini Jangan lupa untuk like Comment Subscribe Dan share video ini It will meant a lot for me Juga Mungkin meant a lot For people who need it So Until next time See ya See ya Bye